Mi 28, helikopter serbu yang garang saat tampil dalam laga duel, baik di siang maupun malam. Secara spesifik, heli serang ini memiliki fungsi untuk dukungan serangan udara dan kontrol udara terdepan. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebadasan kita agar bisa jernih dalam meninggati informasi yang tidak teringat. Dirancang oleh Birodesen MIL digadang-gadang untuk menghancurkan armada tank, kendaraan lapis baja, dan perburuan pasukan infanteri dari udara. Mi 28 N ini mampu dioperasikan dalam segala cuaca, baik siang maupun malam hari. Pengembangan heli M28 varian N ini berbasis Mi 35 yang telah digunakan di lebih 20 negara dan telah berperan serta dalam berbagai peperangan maupun konflik di 30 negara. Menggunakan sistem radio elektronik udara Brio 28, sistem yang dikadang-kadang bisa membantu pilot dalam hal navigasi udara saat tugas tempur, yang bisa terintegrasi dengan berbagai sistem peralatan tempur di darat maupun udara. Dengan sistem ini, Mi 28 N mampu berinteraksi bahkan mengoperasikan drone dari jarak jauh. Helikopter ini memiliki panjang 17,5 meter dan lebarnya 5,88 meter, tingginya 3,82 meter, dengan diameter rotor utama 17,2 meter, sedangkan diameter rotor ekor atau tile rotornya 3,85 meter, memiliki popot 12,1 ton. Berbekal sepasang mesin Klimov TV3-117 yang diletakkan secara terpisah di antara gearbox. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan mesin secara bersamaan bila diakibatkan oleh tembakan dari sang lawan. Mesin berjenis turbosub ini memiliki daya 2200 hp per mesin, menjadikan helikopter Mi 28 ini memiliki kecepatan jelajah terbang 270 km per jam, dan mampu dikebar dengan kecepatan maksimum 300 km per jam, dapat melambung di angkasa hingga di ketinggian 5 km dari permukaan air laut dengan kecepatan panjatnya 13,6 meter per detik, atau setara satu tiang listrik depan gang rumah kalian. Eh, sorry. Helikopter ini memiliki tanki bahan bakar internal dengan kapasitas 1720 liter, menjadikan helikopter Mi 28 ini mampu berselancar di angkasa sejauh 450 km. Tapi tenang, helikopter ini bisa menjangkau jarak hingga 1087 km bila dipasang atau dicantelin 4 tanki eksternal yang berkapasitas 571 liter per unit. Tapi jika kalian menggunakan helikopter ini, disarankan terbangnya di udara hanya selama 2 jam saja, mengingat tingkat kebisingannya lumayan tinggi. Helikopter bermuka dengan hidung mirip badut dan berjangkut 1 meriam Sipunov, kaliber 30 mm yang dapat berputar secara horizontal hingga radius 110 derajat berkapasitas 250 putir peluru. Sedangkan untuk persenjataan lainnya yaitu ada pada dua cantilan di konsol sayap yang kompatibel dengan konfigurasi pilihan 16 rudal Ataka, berserta 40 roket S-8 atau 16 rudal Ataka dan 10 roket S-13. Selain itu pula ada kombinasi 16 rudal anti-tank Ataka dengan dua pot senjata GSH-2-3L berisi 250 peluru. Ada pun paket persenjataan lainnya seperti rudal 9K-121 Viker dan ada juga rudal anti-tank 9M-123 Chrysanthema. Ada juga ATGM dan Viper R-73. Bisa dipasangin dua dispenser ranjok KMGU-2. Tak lupa juga bisa dicantelin delapan rudal udara ke udara IGA. Kalian paham gak senjata ini? Untuk sistem pelapisan perlindungan, yang sekeliling bagian kokpit termasuk kaca helikopter ini diberi lapisan pelindung anti-serangan peluru hingga kaliber 12,7 mm, serta tahan terhadap serpian proyektif ledakan diri 20 mm maupun serpian rudal. Demikian juga dengan renggi bahan pakarnya dilabisi dengan foam polyuretin guna menjaga terjadinya kebocoran akibat tembakan peluru kaliber 7,62 mm maupun peluru 12,7 mm. Sementara untuk rotor utamanya mampu menahan proyektif hingga kaliber 30 mm. Hal ini disebabkan karena bahannya terbuat dari material komposit. Model baling-baling ekor atau tile rotornya menggunakan tipe X yang memberikan performa lebih baik dibandingkan helikopter model konvensional. Dan untuk rangka badan utamanya, helikopter ini menggunakan desain metal semi monokok jadi anti-karat beda dengan esaf. Hehehe, maaf. Saat di udara, helikopter ini digembar-gemburkan mampu melakukan manuver sedikitnya 8 manuver anti-serangan rudal termasuk nesterov log, emelman, dan barrel. Secara spesifik, helikopter ini memiliki fungsi untuk dukungan serangan udara dan kontrol udara terdepan sebagai helikopter anti-tank atau dukungan serbuan pasukan terjun payung. Bahkan bisa digunakan sebagai penyerbu pasukan terjun payung lawan, penyergapan serbuan pasukan infanteri, wahana peperangan kecepatan dan ketinggian rendah, serta bisa pula digunakan patroli untuk keamanan di daerah rawan konflik. MI-28 ini telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia sejak tahun 2006 dan sering duet dengan helikopter Kamov Ka-52 alias Aligator dalam laga duel derby Vodka di Ukraina saat Sermat Jamal, yaitu serangan malam maupun jaga malam. Hehehe, maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, salam sehat, sukses, dan sejahtera untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini, salam sehat, sukses, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini.